Hai apa materi kita sudah mulai rumit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak rumit-rumit juga kali ya ya tampangnya mungkin sedikit menipu gitulah Oke kita akan mulai dengan sebuah kasus yang saya ambilkan dari materi matematika aktuaria yang materi ini juga bersinggungan dengan kasus dari bukan kasus ya dengan materi dari ke matematika finansial di kasusnya seperti ini sia tuh minjem duit 20 juta sama rentenir Hai setelah empat tahun dia mampu ngelunasin dan setelah bisa hitung-hitung ternyata dia itu totalnya bayar 26 juta Oke jadi berapa sih bunga efektif tahunan pinjaman tersebut nah sebelum ke kasus itu karena materi ini juga menggunakan kalkulator jadi gua pengen bahas ini dari dasar-dasar penggunaan kalkulator dulu jadi penggunaan akar ya di kalau kalian mau langsung ke materi yang ini skip aja ke ujung video bagian pertama video ini adalah penggunaan kalkulator untuk mencari akar kita akan mulai dengan yang paling mudah yaitu mencari akar 9 hampir semua kalkulator bisa ya nggak perlu sain tipik cuman dalam kasus ini kita akan mulai dari yang termudah Oke langsung aja enggak usah bahasa basi untuk mencari akar kita langsung ke sini Hai kipet yang ini Hai hajar ini dulu setelah ada kotak ini baru kita ketikan angka sembilannya Hai kemudian hajar sama dengan dar kita dapat tiga mudah bukan lanjut ke kasus kedua jadi kasus seperti ini Hai ada di kipet yang ini tetep yang ini tapi sebelumnya kita menggunakan tombol sip Oke kita tekan dulu sip kemudian tekan tombol yang ini Hai Oke udah otomatis ada tiga nya ya kita kita tulis 272 7is salah Nah kalau salah gini gimana sih ya hapus aja pakai tombol ya ini sama kayak backspace ya Oke 7 hajar sama dengan tiga juga Hai Oke tadi kita udah coba akar dua dan akar tiga Nah kalau akar sembarang gimana sih misalnya tanda tanya ini saya pengennya 3125 ini akar lima gitu atau saya pengennya keempat atau akar 7 gitu bebas gimana sih caranya Hai Oke Hai caranya kayak gini kita menggunakan tombol yang ini Hai kemudian kita tes dulu ya kita samain antara di di sini di tempat saya dan kalkulator anda eh eh caranya kita klik sip kemudian klik ini jika menunya seperti ini maka kita tinggal masukin misalnya di sini angkanya 5 kita ketik 5 Hai kemudian kita tulis angkanya 3125 Hai tetapi Hai jika setelah sip Hai dan pencet tombol ini yang keluar adalah seperti ini Hai enggak seperti ini sedikit beda ya mungkin ini beda versi atau beda hai eh keluaran Hai kalau Hai yang saya gunakan ini mungkin keluaran yang lebih baru dan ini agak lama jika terjadi seperti ini Anda tinggal hapus aja kemudian sebelum anda menekan tombol sip dan ini Anda ketik klik dulu disininya misalnya lima jadi urutannya adalah seperti ini Anda tulis dulu lima atau angka berapapun yang ingin tulis ini ya Hai kemudian sip kemudian ini maka akan muncul menu ini Anda tulis di sini 3125 kemudian Hai kemudian kurung tutup dan hajar sama dengan Oke kalau yang disini berarti 5 dulu Hai 3125 sama dengan Hai kalau anda mendapatkan hasil yang sama kemungkinan kita berada di jalur yang sama saya kira bagian kalkulator udah bisa semua ya kita akan lanjut ke bagian kedua ya ini contoh soal yang di Hai awal video tadi jadi kita akan lanjut ke bagian kedua Hai Oke ini kasus dari soal di video awal dan Hai formula untuk masalah ini adalah seperti ini informasinya ya jadi 26 Hai adalah Hai 20 kali 1 ditambah i Hai pangkat 4 4 merupakan tahun Hai Oke kemudian 20 adalah dan awal Hai kemudian Hai kemudian 26 adalah dan akhir atau hasilnya ya Hai ke untuk menyelesaikan kasus seperti ini Hai akan kita peroleh Hai 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 yang dicari Hai dengan rumus seperti ini Hai ini bertransformasi menjadi ini hai 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 kalau anda sedikit kesulitan Hai langkah awalnya sebelumnya seperti ini Hai eh misalnya ini pindah dulu ke sini ya Hai 20 Hai 26 Hai bagi 20 hai 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 sama dengan Hai Hai 1 ditambah hai 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 pangkat 4 Hai oke Hai nah selanjutnya Hai ini yang di akar 4 kita tuker hai 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 ini dihapus Hai 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 langkah aljabernya kira-kira seperti itu coba menggunakan kalkulator Oh ya di sini ada tanda kurung Hai di dalam akar sebenarnya ini di dunia nyata nggak perlu ya cuman saya sengaja menulis disini supaya kita bagi anda yang kalkulatornya masih menggunakan se-cuma mode seperti ini seperti yang tadi kita lakukan ini berguna untuk mengingat Hai jadi disininya 4 4 dulu ya 4 sip ini kemudian muncul seperti ini baru 26 dibagi 20 26 dibagi 26 Hai dibagi 20 Oke jadi disini 26 dibagi 20 kurung tutup Hai nanti seperti itu tetapi untuk kasus yang kalkulator yang saya pegang ini yang saya gunakan kita melakukannya dengan cara seperti ini kita langsung aja Hai ada dua buah kurung buka kemudian sip Hai langsung 4 langsung isi angkanya 26 Hai dibagi 20 Hai nah kita panah dulu satu kali ke kanan supaya dia keluar dari wilayah kurung akar ini Hai kemudian kita kurung tutup satu kali Hai dikurangi satu Hai kurung tutup lagi sampai sini sebenarnya udah kita udah dapet ya Hai saya mengalihkannya dengan 100 supaya hasil lahirnya adalah dalam bentuk kurang lebih persen jadi kita kali 100 Hai Hai hajar sama dengan dar jadi kurang lebih bunga efektif tahunan pinjaman tersebut sekitar 6, sekian persen hai 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 oke setelah kita dapat 6, sekian persen saya tulis 6,78 persen aja ya kita sekarang coba reverse kita balik kita masukin lagi ke rumus ini apakah hasilnya memang 26 Hai dan bagaimana kalau ada yang mencoba yang sekarang bisa kan Hai akhir kata terima kasih buat anda yang telah meluangkan waktu bersama channel yang kurang jelas ini sebenarnya ya tapi mudah-mudahan berguna cuman itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya ini manusia tetap belajar semangat membangun negeri dan membangun peradaban yang lebih baik see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih